Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Nah program ini tentu menjadi konsentrasi kami di bulan-bulan Dulhijjah ini karena ini adalah program yang sudah dicanangkan oleh pusat namanya Nusantara Berkurban. Ya Nusantara Berkurban untuk santri, pesantren di pelosok, kemudian untuk warga desa, warga masyarakat yang ada di pinggiran-pinggiran yang diganti lah. Memang ya yang menjadi perhatian kami untuk menyembelih hewan kurban kepada masyarakat sekitar sana. Nah tentu dengan program ini kami berharap masyarakat dapat mempercayakan kurbannya kepada kami. Karena memang kurban yang akan kami lakukan insya Allah sesuai dengan syariat. Itu satu. Yang kedua kami nanti puncaknya di bulan Oktober itu akan ada pembagian kacamata gratis 2022 di Surabaya. Jadi tadi 10 ribu ya. Nah ini di luar ini. Di luar 10 ribu. Di luar 10 ribu. Ya jadi 2022 kacamata gratis untuk Gurung Haji. 2022 kacamata gratis untuk Gurung Haji di mana itu? Ya di Surabaya. Kita fokusnya di Surabaya sekitar. Surabaya, di luar 10 ribu. Kita fokusnya di situ dengan bagikan 2022 kacamata. Itu yang kedua. Program yang ketiga adalah Menjelang Muharram. Kami sudah melakukan pembahasan dengan pengurus. Baik itu di tingkat pengurus lembaga dan di tingkat manajemen. Dengan tim manajemen kami akan membuat program santunan 1044. 1.444 yatim. Dalam rangka 1 Muharram. Bulan Muharram ini kan bulannya anak yatim. Saya yang termasuk anak yatim. Iya, iya. Tapi kan sudah balik. Sudah balik. Jadi enggak. Yatimnya telat. Ya, yatimnya telat. Oke, Kang Rofi. Tadi kan sempat nyebut. Ada yang namanya bebas PMK. PMK itu apa? Ya, PMK itu yang hari ini menjadi wabah ya. Wabah yang terjadi di Indonesia. Yaitu penyakit mulut dan kuku. Penyakit mulut dan kuku. Untuk hewan sapi. Sejenis sapi lah. Tapi kalau kambing masih aman. Kemarin Bu Gup itu sudah... Bu Kofifa sudah menyampaikan kepada masyarakat. Untuk menyarankan hewan berkorban dengan kambing. Bukan berkorban perasaan ya. Bukan, bukan. Tapi kan saya adil. Ya, itu harus kambing ya. Menyarankan kambing. Kenapa? Karena sapi terjakit penyakit PMK. PMK itu. Oh, lagi banyak ini berarti. Banyak, banyak. Nah, tapi kami sudah memastikan. Hewan-hewan seperti sapi ya. Kami memastikan. Memang dia betul-betul terbebas dari PMK. Kami akan bekerjasama dengan LKNU, lembaga kesehatan. Kami juga akan bekerjasama dengan instansi-instansi terkait untuk... Supaya memastikan betul... Benar-benar bebas. Nah, bebas. Nah, oke. Nah, kurban tahun kemarin, sahabat. Ini aneh ya. Kurban tahun kemarin itu, tahun 2021. Sejawa Timur, perolehan hewan kurban, itu sekitar 989 miliar. 989 miliar. Wah, hampir 1 triliun. Hampir 1 triliun. Itu perolehan hewan kurban yang kita collecting dari cabang-cabang. Tentu cabang-cabang juga punya data ya. Jadi dari masjid ini, dari cabang, dari kecamatan ini, dari desa ini. Datanya bisa ditampilkan ya nanti. Ya, nanti kita kasih data infografisnya. Infografis. Kita sapi itu puluhan ribu. Kemudian kambing juga ratusan ribu. Kita penerima manfaatnya itu sekitar 6 juta sekian. Penerima manfaat nanti di infografis itu ada. Nah, itu tahun kemarin. Tahun kemarin. Artinya, kami selalu transparan kepada donatur. Bahwasannya, donasi mereka betul-betul kami sampaikan. Kepada yang membutuhkan. Yang sesuai dengan tempat sasaran lah. Memang harus memang transparan. Apalagi kalau berhubungan dengan dana. Ya, apalagi ini kan dana umat. Dana umat. Jangan-jangan nanti terlalu kita berhusnudon. Akhirnya, luk. Nah, itu. Makanya harus benar-benar transparan. Ya. Satu langkah hebat yang dilakukan lah Ziznu Jawa Timur. Keren sekali. Nah, juga menyangkut dengan idola adha, Kang Rofi. Di idola adha itu kan, di masjid-masjid itu juga banyak yang melakukan giat untuk mengumpulkan hewan-hewan kurban. Dari siapa tajar, kaji siopo, kaji siopo. Banyak sekali kan, yang ngasih hewan kurban itu ke masjid. Dan dikelola oleh masjid. Nah, ini karena pasti banyak yang nonton. Ini juga nanti akan menjadi pengelola hewan kurban di idola adha. Gimana sih operasional dalam lembaga, dalam pengelolaan idola adha itu gimana? Ya. Jadi, kalau idola adha itu kita menyebelih hewan ya. Artinya hewan kurban dari donatur, yang kemudian memasrahkan hewannya kepada masjid untuk dikurbankan, dikorbankan di situ. Kemudian disembelih sesuai dengan syariat, lalu dagingnya dibagi sama ratakan. Nah, untuk operasional sebenarnya, ini memang tidak ada pakem ya operasional untuk kurban. Misalkan nih, jagal. Jagal itu tidak boleh, ya, ongkos jagal ditukar dengan kulit. Ini nggak boleh, biasanya terjadi di masyarakat itu. Ditukar dengan kepala. Nah, itu nggak boleh. Jadi, seluruh tubuh dalam hewan kurban itu tidak boleh dijual. Iya, nggak boleh berboking dan nggak boleh dijual. Iya, memang banyak kan Robi? Iya, banyak. Ada orang mengatakan, oh ini untuk operasional jagal, nggak boleh. Oh ya, aku tetep dah sih, biasanya. Nah, itu nggak boleh itu. Jadi, kami menyarankan kepada masjid, para tamir masjid, para pengelola, ilham khususnya. Kalau emang, ambillah dana operasional itu dari operasional yang ada. Kalau emang nggak ada, sampaikan ke donatur. Misalkan harga kambing 2 juta, misalkan ya. Nah, tambahin 2 juta 100. 100 untuk apa? Untuk jagal. Untuk jagal, operasional. Tidak apa-apa, harus disampaikan. Kalau saya rasa masyarakat cerdas lah dalam hal begini. Kalau kita kurban ya, dengan harga kambing yang murah. Misalkan dengan harga kambing 1,7 juta. Itu kambing apa? Itu belum moe, misalkan ya. Benar, benar. Usianya belum mencangkep untuk dikurbankan. Itu kan bahaya begini. Mending kami menyarankan kepada masyarakat, mahal itu nggak apa-apa. Mahal itu nggak apa-apa. Kita ini kan mau masuk surga. Surga itu ya mahal nggak apa-apa. Jangan dosa aja yang mahal. Jangan mengatakan surga itu gratis. Oh, enggak, surga itu mahal. Surga itu mahal. Yang gratis itu maksiat. Kita melihat, oh itu melihat. Ada loh maksiat yang bayar. Iih, masih yang bayar ada. Apalagi gitu kan. Masuk diskotik gitu kan bayar. Apalagi begitu. Masa untuk neraka bayar mampu? Masa untuk surga nggak mampu? Nah, ya benar. Maunya negoisasi. Kayak kambing 1,5 ya. Jangan ini 2 juta. Wih, 1,5. Ini negoisasi. Masa surga mau dinegoisasi? Idulat hap. Gak idulat hap. Jelas. Beli kambing yang buat idulat hap. Benar. Seperti postingan Instagramnya. Lajisnu Jatim. Yang baru aja diposting. Tentang kendaraan akhirat. Nanti itu akan menjadi kendaraan akhirat. Benar. Menjadi kendaraan kita di akhirat. Kata Kiyaisaf Rudin Sarif almarhum. Suratul Muntaha itu panjang. 1,5 kilo. 1,5 kilo. Waduh. Waduh. Panjang di surat Muntaha itu. Kalau kita jalan kaki. Capek Pak. Nah, mending. Benar. Disitu ada hewan kurban. Nanti sapi. Nanti kita akan naik sapi. Kalau mau nipang pakai untah. Gitu kan. Jadi, memang hewan kurban ini adalah kendaraan kita. Nanti di akhirat. Lajisnu belum ada paket untah. Belum ada. Belum ada. Kejauhan ya. Karena kita tradisinya masih tradisi sapi. Tradisi sapi. Sapi dan kambing. Iya. Sapi dan kambing. Kerbol itu ada. Tapi di kudus. Karena di kudus itu memuliakan sapi. Sehingga sunan kudus tidak menyarankan untuk kurban sapi. Jadi, diganti dengan kerbol. Yang sapi-sapinya di luar. Dilempar ya ke luar kudus. Iya. Luar kudus. Jadi, kita kurban pakai sapi. Oke. Tadi, terkait dengan pembagiannya. Gimana sih? Pembagian dari... Yang mengelola. Mengelola idulat hal. Mengelola penyembelihan. Kak Rofi. Wah. Itu tadi sudah kita membahas tentang idulat hal. Terus. Bagaimana fenomena-fenomena yang terjadi di desa-desa. Di perkotaan. Banyak yang belum paham tentang bagaimana pembagiannya. Bahkan ada yang nawar. Harga kambing. Padahal, itu untuk kendaraan anak seherat. Gelem. Ke seo-seo. Kalau kambingnya sakit. Dipoksen air. Tak kuat untuk melewati itu. Betul. Badan ya. Sekarang, ada fenomena lain. Selain fenomena yang terjadi di desa. Fenomena tentang lembaga filantropi. Ngomong-ngomong kita tadi ngomong-ngomong terus bicara tentang lembaga filantropi. Mungkin banyak yang belum paham. Lembaga filantropi itu apa sih? Ya. Jadi lembaga filantropi ini adalah lembaga yang melakukan aksi kemanusiaan. Yang melakukan aksi sosial. Dari menarik donasi, kemudian kita salurkan. Ini filantropi. Seperti LAS lah. Lembaga Amil Zakat seperti Lajus Nung. Seperti LAS. Seperti Basnas. Basnas. Badan Amil Zakat Nasional. Seperti LAS-LAS lainnya. Lembaga Amil Zakat lainnya. Nah itu sudah jelas bahwasannya kita melakukan pengumpulan donasi kemudian ditasaruhkan. Begitu. Oh itu. Jadi lembaga filantropi itu untuk mengelola dana publik. Yang nantinya disalurkan untuk kemanusiaan, untuk sosial, dan lain-lain. Nah fenomena yang terjadi dengan lembaga filantropi akhir-akhir ini. Ada lembaga filantropi itu yang katanya, dan itu memang sudah dimuat di media-media masa, itu menyelewengkan dana pengelolaan dana kemanusiaan ini. Nah menurut Kang Rofi, apa kira-kira tanggapan Kang Rofi? Yang pertama kami menyayangkan. Terjadi fenomena seperti itu. Kita ini sebagai amil, sebagai pengelola lembaga zakat, tentunya harus memiliki nilai ibadah. Sesuai dengan perintah Allah, ya kan? Yang disana disebutkan, Nah, jadi khutmin amwalihim, ambillah harta dari mereka. Artinya ini sudah perintah. Perintah, bahwasannya kita diminta, atau disuruh oleh Allah untuk mengambil harta-harta mereka. Lalu, harta ini kemana? Bukan untuk pribadi kita, bukan untuk fasilitas kita, tapi kita salurkan kepada mereka yang tidak mampu. Nah, apa tujuan harta ini? Tentu, ini sudah menjadi perintah agama, yang menjadi rukun Islam ketiga, yaitu zakat. Jadi zakat inilah, sebagian harta kita itu ada harta mereka. Makanya, khutmin amwalihim, ambil harta itu. Ambil, khutmin amwalihim sodakotan. Ambil harta mereka, kemudian diberikan kepada yang tidak mampu. Yang tidak mampu. Ini sudah menjadi nilai ibadah. Tapi kalau ada lembaga yang kemudian menyelewengkan, apalagi untuk kepentingan pribadinya, Masya Allah. Ini sangat, saya sendiri sangat prihatin ya. Sangat menyayangkan ada lembaga-lembaga seperti ini. Makanya itu perlu sekali nilai-nilai transparan. Dan masyarakat juga harus cerdas dalam hal memilih lembaga yang akan menyalurkan harta kita. Di saya, gaji saya misalkan, gaji saya sekian di luar pengelola zakat ya. Misalkan gajinya Mas Isom sekian. Dari hasil, dari gajinya Mas Isom itu, ada 2,5 persen. Itu hak dari mereka. Jangan sampai hak itu kemudian kita makan. Misalkan Mas Isom nitip zakat nih ke saya. Misalkan nitip zakat 300 juta nih. Amin. Misalkan zakat 300 juta berarti berapa penghasilannya ya? Masyarakat. Nitip 300 juta apa saya? Nah tiba-tiba sama saya dibelikan makanan untuk anak, untuk istri. Saya makan. Misalkan. Nah kok saya makan, kok jadi daging? Haram itu Pak. Haram. Walaupun beli masakan padang, tetap peteng itu. Iya. Ya peteng itu nanti. Itu artinya apa? Artinya, kita itu sudah diberi amanah oleh masyarakat untuk menyalurkan donasi. Nah masyarakat juga harus cerdas. Tadinya. Masyarakat harus cerdas memilih lembaga yang memang betul-betul transparan-transparan akuntabel. Ya kan? Dan memiliki rekam jejak yang bagus. Bagus. Donasinya ini disalurkan kemana? Oh donasi ini disalurkan ke fakir miskin. Di Surabaya. Di Surabaya ini meskipun kota, tapi juga ada yang miskin. Kemudian donasi ini disalurkan kepada masyarakat desa yang betul-betul tidak mampu. Kemudian mas donasi ini disalurkan kemana? Jangan sampai donasi kita disalurkan untuk gerakan-gerakan yang melawan negara. Nah ini bahaya. Donasi kita, kita kumpul apa? Kita berikan kepada lembaga yang kemudian lembaga ini menyalurkan kepada kaum ataupun gerakan-gerakan separatis, gerakan-gerakan radikalisme. Ini bahaya. Yang kemudian itu dampaknya kepada kita. Bener. Dampaknya kepada masyarakat Indonesia. Berarti artinya kita mendukung gerakan mereka. Ini bahaya sekarang. Secara tidak langsung. Secara tidak langsung itu. Mau beli, eh mau buat zakat buat beli AK-47. Iya. Bahaya. Iya itu. Nah makanya sekali lagi masyarakat harus cerdas. Harus cerdas memilih lembaga donasi, lembaga filantropi yang harta kita ini disalurkan kemana. Tentu kita kan sudah eranya sudah era teknologi ya. Kita lihat tuh rekam jejaknya di website-nya misalnya di sosial media. Banyak lembaga-lembaga yang latar belakangnya itu juga nggak jelas kan. Iya. Memang harus benar-benar kalau kita mau menyalurkan. Apalagi yang dana besar. Dana kecilnya kita harus benar-benar memfilter itu. Apalagi dana besar ya. Ya. Nah kerap kali masyarakat kita kan ya tadi tuh saya sampaikan. Lihat di media sosialnya. Tapi melihat di media sosial itu jangan kemudian melihat secara kasat mata. Benar-benar. Tapi kita telusuri dulu. Ya kalau kita secara kasat mata ya mungkin itu program bagus. Program bagus. Program begini. Tapi lihat dulu. Misalkan. Desain-desain yang keren. Dilihat. Misalkan ini gerakan untuk bangun musola atau bangun masjid. Dilihat kalau perlu didatangi masjid itu benar nggak ada yang begini. Jangan-jangan kita galang donasi ya. Misalkan ada ini lembaga itu galang donasi dapat ratusan juta yang disampaikan hanya puluhan juta. Nah ini kan kasihan. Kasian. Bahkan saya pernah baca kan itu ada lembaga penyalur donasi itu itu untuk membangun musola di desa A. Itu ternyata katanya di desa itu tidak ada tempat ibadah. Ternyata banyak. Banyak. Mereka itu gimmick artinya orang itu biar tertarik membangun musola pertama di desa. Tidak ada lagi musola selain ini. Nah itu kan gimmick. Masyarakat harus tahu misalkan di tracking kan di desa mana itu tracking di desa ini. Kalau misalkan kejauhan bisa pakai Google Maps. Ada kan. Bisa kita lihat. Bisa kita zoom Google Map-nya ada musola ternyata di sini. Nah itu kan menjadi perhatian kita. Lembaga-lembaga filantropi ya gunakan gimmick yang sewajarnya lah. Jangan sampai menggunakan gimmick-gimmick yang waduh. Apalagi ada pekson-pekson sedih. Ini adalah amal soleh yang benar-benar harus ayo kita berbahagia melakukan amal ini. Menjual kesedihan-kesedihan. Memang orang Indonesia itu terlalu baik menurut saya Kang Rofi. Tuh. Iya. Hasil survei orang Indonesia itu paling dermawan. paling dermawan Indonesia itu dibandingkan negara lain. Padahal bayarannya pas-pasan. Karena apa? Indonesia itu giroh agamanya kuat. Keagamanya kuat. Semangat untuk keagamanya kuat. Tapi mereka tidak sadar bahwasannya ada oknum yang memainkan keagamanya untuk kepentingan pribadi. Benar. Misalkan kepentingan pribadi beli mobil. Beli rumah untuk istri keduanya. Waduh. Beli rumah untuk istri ketiganya. Ini kan kangulil. Lah begitu-begitu ini kan ya kita tracking lah masyarakat harus jerdas. Harus jerdas. Banyak kita ini menggenggam dunia. Iya. Dunia ada di genggaman kita. Cuma tinggal scroll-scroll google selesai. Dunia kita ada di jempol kok. Sekarang ini itu. Ternyata itu sahabat sekalian kita memang benar-benar harus cerdas dalam memilih lembaga penyalur atau pengelola donasi. Apalagi menjelang idolat high ini pasti banyak-banyak program-program membantu desa yang tertinggal karena tidak bisa menyalurkan rakyat tidak bisa berkorban. Ayo kita dukung sama-sama. Nah. Itu akhirnya. Iya. Ayo begini. Contoh misalkan ya saya baru-baru ingat tahun 2019 ketika saya jadi masih di media ya belum di lain-lain. Saya melihat di daerah Sidoarjo daerah kepulauan yang kepentingan itu. Kepentingan itu daerah yang nyabrang pulau. Ada pulau kecil di mana. Ya bukan pulau kecil sebenarnya hanya apa tumpukan nano akhirnya jadi pulau kecil. Kepentingan Sidoarjo. Nah di situ saya melihat ada hewan kurban yang masih kecil. Kecil sekali. Saya tanya ini ternaknya masyarakat sini. Bukan masing hewan kurban. Loh? Hewan kurban kecil. Ya ampun. Saya taksir itu hewan kurban itu gak sampai umurnya satu tahun. Karena kelihatan kecil itu. Iya. Mungkin harganya murah kemudian saya gak tahu apakah itu sudah mencakup syarat-syarat kurban. Sahnya kurban atau enggak. Kan kasihan juga. Iya bener. Kita jangan tertipu dengan uang yang kecil untuk kurban yang tidak. Mungkin setahun mas. Setahun mas. Murah setahun. Jangan sampai hati-hati juga. Karena itu memang ada aturannya ya Kang ya untuk hewan kurban harus. harus sudah mencukupi umurnya. Umurnya berapa Kang? Kalau hewan kurban Kang? Kalau hewan kurban itu kalau kambing kacang itu dua tahun. Kambing kacang itu yang gimana? Yang kambing-kambing ini. Kambing kampung bukan gibas. Bukan gibas. Nah lebih amannya yang sudah poel. Kalau sudah poel aman. Itu intinya yang sudah poel. Kalau kambing kalau sapi sama. Yang penting bisa poel. sudah poel. Yang bukja kan sapi yang cepe. Yang masih anak. Gembu tulangnya. Tulangnya masih tulangnya. Mahal. Pernyata mahal itu harganya kalau di restoran tadi. Oh itu tadi sahabat kita harus benar-benar lagi untuk semakin menguatkan kita supaya tidak apa ya tidak gerusa-gerusu tidak ceroboh dalam memilih lembaga pengelola dana. Mungkin Kang OVI gimana sih ciri-ciri lembaga itu aman. Lembaga itu amanah aman dan lembaga itu bisa dipercayalah untuk mengelola dana. Yang pertama tentu melihat rekam jejaknya ya. Rekam jejak lembaga itu. Lembaga itu dari lembaga mana. Jangan sampai kita menyalurkan donasi kita kepada lembaga yayasan. Yayasan silang kopi misalkan ya itu bukannya tidak boleh sebenarnya boleh saja tapi lebih aman karena yayasan itu kan dikelola oleh beberapa orang sehingga itu juga tidak baik. Nah kemudian yang kedua adalah melihat jenis-jenis programnya kemudian tersampaikan atau tidak. Misalkan program bangun masjid ini tersampaikan betul atau tidak. Kan itu ada biasanya laporan misalkan ada program Nusantara berkurban itu pasti ada laporannya. Misalkan kemarin tahun 2021 kita melaporkan 989 miliar. Nah itu kan sudah ada laporannya. Ada angkanya. Ada ada laporannya untuk apa saja dan sebagainya. Nah tentu setiap lembaga zakat itu juga harus melaporkan perolehannya ke Basnas. karena itu sudah termaktub dalam peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2014 turunan dari undang-undang nomor 23 tahun 2011. Jadi harus betul-betul jeli melihat itu. Jadi program tersalurkan apa tidak. Nah ini harus dilihat. Kemudian lembaga ini sudah melakukan audit apa enggak. Lesnu secara nasional Alhamdulillah pernah dilakukan audit oleh eksternal. bahkan standar ISO pernah tahun 2017 tahun 2017-18 itu standar ISO sudah pernah kita lakukan seluruh lesnu nasional artinya kita apa ya memberikan kepada publik bahwasannya ini loh lesnu karena kita setiap pelaporannya harus jelas terik apa rinci rinci memang harus karena ini dana umat ya harus benar-benar rinci dan transparan penting tapi kemarin sempat ada yang komen loh memang program-programnya bagus banyak sekali mobil-mobil untuk fasilitas-fasilitas itu bagi banyak sekali untuk kendaraan-kendana operasional boleh gak kalau dana umat itu digunakan untuk membeli kendaraan operasional sebenarnya dalam aturan perundang-undangan nomor 23 tahun 14 tahun tahun 2011 atau peraturan pemerintah tunggunan dari undang-undang nomor 23 itu operasional itu boleh kita mengambil dari zakat itu 12,5% nah dari mana 12,5% ini setelah hukum Viki yaitu 8 asnaf itu per 8 dibagi 100 jadinya 12,5% itu kalau dana zakat nah kalau dana infat itu tidak boleh lebih dari 30% tidak boleh lebih dari 30% nah kalau misalkan untuk keperluan operasional gak apa-apa gunakan itu tapi kalau sudah lebih dari 30% wah ini ini bahaya kok bisa iya kok bisa gitu apalagi sampai beli mobil dan sebagainya untuk pribadinya dan macem-macem itu kan ini apa ya saya menyayangkan aja ada begini karena dilajari sendiri pun terus terang tidak ada gaji kami saya misalkan sebagai direktur itu gak digaji gak digaji karena sudah sampai pojok-pojok jahat timur itu ya iya karena kami ini lahir dari santri keren santri itu yang mengabdi artinya sudah selesai lah dengan pribadi ini meskipun saya juga belum selesai artinya selesai itu setelah jelas langsung kami memberikan mewakafkan lah mewakafkan diri untuk mengabdi kepada nandatul ulama mengabdi kepada hadratus seh hasil-hasil hari dan para ulama lainnya nah dengan pengabdian ini minhay sudah ayat hasil wah itu yang setuju kan rezeki itu tidak tidak menonton di sini kok rezeki itu tidak akan tertukar tidak akan tertukar sudah ada plotnya masing-masing tinggal kita minta aja ke pengheran bahasanya teman-teman lain sendiri itu kita itu digaji oleh pengheran kalau sudah Allah yang menggaji tidak ada tidak ada nilai rupiah tidak ada nilai dolar tidak ada nilai real tidak ada nilai ringgitnya tidak ada tapi kalau kita sudah butuh ya Allah butuh ada jalan saja pokoknya rezeki itu ada omatipan nah itu terlepas dari itu karena min hay sule tasib tadi setuju rezeki itu tidak bisa kita prediksi artinya kami betul-betul berkhidmah kepada nandatul ulama malah di Lajisnu untuk terus mengelola dana kebaik dana keabad dana umat dana donasi yang disalurkan oleh umat kepada kami pesannya Kei Marzuki kepada kami jangan pernah ngambil dana zakat atau infak untuk operasional jangan pernah mengambil misalkan untuk beli mobil untuk ngangoni kiai cocok karena itu memang uang umat tidak boleh harus dikembalikan ke umat juga harus dikembalikan kepada mereka yang berhak apalagi yang pegang apalagi yang mengkongsi itu kiai tidak perlu diragukan lagi paham betul setuju nah Kang Rofi'i perolehan sementara ini untuk Lajisnu Jatim berapa sampai akhir ini sampai sekarang ini kalau sekarang kami belum bisa menyampaikan karena memang kita collecting itu setiap akhir tahun setiap akhir tahun nah tentu tadi saya menyampaikan tahun 2021 hasil perolehannya adalah sekitar 546 miliar 21 tahun 2021 kemudian Ramadan 2021 perolehannya sorry Ramadan 2022 22 kemarin perolehannya itu sekitar 133 miliar idulat ha tahun kemarin perolehannya itu 989 miliar nah untuk yang saat ini mulai Januari sampai ke Juni ini kita masih belum melakukan collecting data kepada cabang-cabang insya Allah nanti dalam waktu dekat biasanya itu menjelang akhir tahun kita collecting data nah nanti idulat ha depan ini kami pastikan sebelum bulan judul hija selesai kami sudah melaporkan kepada mustahil kepada apa muzaki kepada yang berdonasi keren tepuk tangan untuk kelas Jawa Timur sudah benar-benar amanah memberikan dana itu untuk umat nah Kang Rovi statement penutup untuk seluruh sahabat-sahabat yang menonton podcast Ansor Jatim pada hari ini yang pertama kami menyampaikan terima kasih kepada Ansor yang sudah memfasilitasi kami yang kedua yang kedua kami menghimbau mengajak kepada masyarakat untuk cerdas memilih lembaga filantropi yang akan menyalurkan donasi kita kepada yang berharap menerimanya nah kemudian kami juga mengajak kepada masyarakat untuk berkorban berkorban ke Lajah Semua Jawa Timur karena Lajah Semua Timur juga ada program Nusantara berkorban yang mana paket-paketnya sudah ada kalau kambing itu harganya mulai dari 2 juta kalau sapi itu kambing 2 juta sampai ke 3,5 sapi mulai dari 16 sampai ke 20 sekian jadi itu program-program kami terus dukung kami dalam melakukan aksi-aksi kemanusiaan dan aksi-aksi sosial terima kasih dan dijamin amanah nah itu siap pasti oke sahabat yang sekarang sedang menonton podcast ini terima kasih sudah menemani perbincangan mantap sekali dengan Kang Rofi Bunawi selaku sekretaris atau direktur NUK Relasi Jawa Timur nah kira-kira siapa yang akan kita ajak berbincang setelah ini tunggu episode-episode dari podcast Jendela Nusantara podcast Ansor Jawa Timur TV sampai jumpa saya Muhammad Iti dan Rofi Bunawi Kang Rofi Bunawi sampai jumpa di podcast selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih